Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back students to our class Pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT Today is our third meeting, meeting ketiga online Jadi kita akan secara virtual di zoom dengan dua sesi Sekarang adalah sesi pertama Nanti kita akan ada sesi kedua If you hear any noise or sound in the backyard So just ignore those Kita fokus ke proses BBM kita aja ya I'd like to go on Bismillahirrahmanirrahim I'd like to share the screen Kita langsung saja menghemat waktu dan mengoptimalkan penggunaan waktu Kita meeting ketiga, nah ini powerpoint-nya Share Can you see the slide? Bisa dilihat slide-nya? Bisa mister Bisa, oke baik So this is the slide Kita membahas, ini sembari saya menjelaskan Saya juga meng-approve yang mau gabung ke zoom kita Meeting ketiga, kita masih membahas tentang topik Konsep of language creativity and the use of information technology part 2 Bagian kedua Minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang konsep dari language creativity And the use of information technology Hari ini kita akan membahasnya lebih dalam Dengan sembari kita mengulang sedikit apa yang kita bahas minggu lalu I'd like to see that Hold on Ini masih ada yang mau gabung Ini silapus kita Di perkembangan-pengembangan kualitas berbasis IT Pertama kita teori terlebih dahulu Ini dia, topik perkuliannya Teori Meeting keempat kelima, teori dan contoh Meeting keenam, kita teori dan contoh juga Berbasis internet, aplikasi Jadi meeting 1 sampai 7 itu saya yang akan aktif berbicara Menjelaskan beberapa contoh kepada mahasiswa Meeting kedelapan nanti kita akan ada UTS secara online Melalui Google Form Atau melalui link nanti akan saya sediakan Di WordPress yang kemarin itu Rincana Itu salah satu soal untuk UTS Jadi saya kasih tahu dari sekarang Nanti linknya sudah saya aktifkan Karena setelah saya pikir-pikir Oh iya ini kan kita belum selesai Ini membunuhkan topik tentang Konsep of language creativity And the use of information technology ini Maka tugas kemarin saya delay Saya postpone dulu, saya tunda Tapi yang sudah mendaktar Bagus, yang sudah register Jadi nanti nama kalian bisa muncul di website Di situs yang saya maksud Kemudian ini silakan nanti kita bagi kelompoknya Grup 1A, 1A ini Silakan dibagi di WA Inisiatifnya saja Kemudian kita lihat Berikutnya Next Nah ini kita ulang sedikit Tentang Language creativity Ini dari Cambridge Advanced Law News Dictionary Tata yang digunakan adalah Language Ini anak-anak rawan ini dulu Language Cara bunyi kemarin sudah kita bahas Saya ulang sedikit Jadi sistem dari komunikasi Yang menggunakan sound, bunyi Kemudian kosa kata Dan tata bahasa Lalu ada yang bertanya Kalau bahasa ini Bahasa deaf gimana? Bahasa yang orang-orang buta Kemudian yang tuli itu Apakah mereka punya bahasa? Mereka juga punya bahasa Tapi formatnya tentu berbeda dengan bahasa Yang teori seperti ini Konsepnya adalah Bahasa terdiri atas bunyi Kata dan tata bahasa Atau sistem dari komunikasi Yang digunakan oleh orang-orang Di negara tertentu Kemudian Ini kemarin sudah kita bahas Kita lanjut Kata creative Creative Adjective Ini memproduksi atau menggunakan Ide-ide original dan yang unusual Yang tidak biasa Ini maksudnya Kemudian kita juga sudah bahas Nah ini kemarin kan Saya minta kalian mendefinesikan Nah setelah kita diskusikan Kita sampai pada kesimpulan ini Language creativity The action of using language creatively To reach meaningful use of language in communication Jadi meaningful use of language in communication Jadi ini yang harus di garis bawahi Kata action Kemudian kata using language Jadi bahasa itu digunakan Kemudian secara kreatif Untuk sampai kepada penggunaan yang bermakna Jadi ada kata penggunaan yang bermakna Jadi menggunakan bahasa harus bermakna Kalau ada yang menggunakan bahasa tidak bermakna Berarti bahasanya sifatnya adalah sia-sia In communication In communication Dalam komunikasi Komunikasi itu terbagi atas dua arah Ada yang Kalau satu arah Seperti ceramah Ceramah Jumat itu satu arah monolog Kalau seperti kita sekarang PBM itu bisa dialog Ya seperti itu prosesnya Kita lihat Kita lanjut Kemarin kita juga sudah membahas Makna dari information technology Ini dari kata information Ini didefinisikan sebagai Facts about a situation Person, event, etc Ini yang ketika kalian nanti mendengar kata informasi Berarti informasi tersebut adalah pesan Yang sampai ke kita Melalui media digital atau cetak Seperti di koran menjalah Atau televisi atau radio Yang bersifat fakta Jadi jangan harus jaga di bawah Kalau misalnya ada Wah saya dapat informasi baru nih Kalau mendengar kata informasi itu harus fakta Kalau ternyata informasinya tidak sesuai dengan fakta Maka itulah yang disebut dengan hoax Atau menyebarkan berita bohong Dan itu sekarang sudah ada sanksi pidananya Kalau misalnya saya Kita tidak boleh menyebarkan informasi yang bohong Kemudian information technology Ini dari kata benda Yaitu abbreviation Kata singkatan Science and activity of using computers and other electronic equipment To store and send information Nah informasi lagi nih Jadi untuk menyimpan dan menyirim informasi Itulah yang disebut dengan IT Jadi kalau Jangan pula bingung Kalau orang berkata IT Berarti itu semua alat komputer Tidak Tidak semua alat komputer yang termasuk ke dalam IT Contoh speaker Speaker itu apparatus Alat Apparatus kan ada aparatur Apparatus Itu adalah alat 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 untuk mendengarkan bunyi Tersebut speaker Kalau information technology Seperti zoom Ini dia IT HP berarti bentuk contoh IT Google Meet adalah IT Juga sama dengan multimedia I believe you already know about all these things Kemudian kita lihat Ini language creativity Nah kita masuk ke reading Bacaan ya Bahan bacaan kita part pertama Ini saya ambil dari jurnal internasional Judul jurnalnya adalah Bisa kalian lihat di atas ini Annual review of applied linguistics Annual review ini maksudnya Tinjauan setahunan Annual Kemudian bidang applied linguistics Itu ilmu bahasa terapan Jadi kalau kalian nanti ditanya What is your major? Jawabannya adalah My major is English education Major ini jurusan Atau program studi Disebut tradis bahasa Inggris Atau bahasa lainnya Pendidikan bahasa Inggris Tapi yang berbasis Islam Kemudian kalau ditanya Apa disiplinnya Atau area keilmuannya Atau rumpun ilmunya Maka disebut ini Applied linguistics Jadi ilmu bahasa terapan Itu harus Kan kalian semester 3 ini sekarang Masa 3 ya ganjil Jadi harus memahami bahwa Applied linguistics adalah Ilmu bahasa yang diterapkan Karena kalian di pendidikan Itu sebabnya menjadi ilmu bahasa Yang diterapkan di bidang pendidikan Itu applied linguistics Ini diterapkan tahun 2007 Volume ke-27 Halaman 98 Sampai 114 Dicetak di Amerika Serikat Copyright ini milik Cambridge University Press 2008 I only use this material For this presentation I'm not going to sell this Tidak dijual Kemudian diterapkan di Cambridge University Press Dengan nomor ini 0267 1905 Garis sendiri 08 Harga artikelnya adalah 12 dolar Untung kita dapat ini ya Kalau yang tidak punya ini Dia harus bayar 12 dolar Itu 100 130-140 ribu Dengan nomor DOI Nanti kalau kalian menulis skripsi Ini perlu nih harus tahu DOI ini Digital Object Identifier Ini istilah dari PKBBIT Ini juga harus tahu ini istilah ini Nanti kalau bisa saya tanya What is DOI? DOI adalah Digital Object Identifier Atau bahasa Indonesia disebut Penanda Identifier ini Yang memberikan identitas Objek secara digital Ini DOI Sama seperti Nama kalau di kita ya Ini dia urutannya 10 Silahkan Baca Oke ini identitas Dari jurnal artikel Kalian nanti kalau menulis skripsi Wajib Mengutip Dari jurnal artikel Internasional Karena itu sangat Bermanfaat untuk kalian juga Dan untuk Jurusan TBI Tema yang akan kita bahas Ini Yang poin kelima Dari Jurnal ini Yaitu Technology and Second Language Acquisition Ini artinya Kita membahas tentang Teknologi Dan kaitannya dengan Penyerapan Bahasa Kedua Jadi Maksud Language Acquisition ini Adalah Penyerapan Bahasa Kenapa disebut Penyerapan Karena Ketika Kalian belajar Bahasa Minangkabau Misalnya Apakah ada Yang mengajarkan Bahasa Minangkabau Atau bahasa Ibu Ada gak belajar Misalnya Minangkabau Waktu Ada Misal Ada Waktu Bahasanya Itu BAM Kalau BAM Belajar Budaya Alam Minangkabau Kalau bahasa Minangkabau Enggak Ada 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 Rata-rata Rata-rata Masiswa Uwin Yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat Dan lahir Di Sumatera Barat Biasanya Menyerap Bahasa Minangkabau Dengan Dengan Mudah Karena Kiri-kanan Muka belakang Semua orang Menggunakan Bahasa Minangkabau Itulah yang dimaksud Dengan Language Acquisition Jadi Penyerapan Bahasa Jadi diserap Jadi otak kita ini Sama seperti Sponge Bahasa Minangkabau Itu Diserap Language Acquisition Lalu kemudian Language Acquisition Yang ada ini Yang kedua Kenapa disebut Yang kedua Karena Bahasa kedua ini Tatarannya Adalah begini Kalian lahir Di Provinsi Sumatera Barat Lalu Menyerap Bahasa Minangkabau Lalu kemudian Belajar Bahasa Indonesia Di sekolah SD SMP SMA Bahkan mungkin Sampai sekarang Belajar Bahasa Indonesia Lalu Belajar Bahasa Inggris Jadi Bahasa kedua ini Sebenarnya setara Dengan Bahasa Asing Tapi kalau di Indonesia Bahasa Asing ini Yang pertama Adalah Bahasa Inggris Karena memang Masuk ke Salah satu Bahasa yang wajib Dipelajari Oleh Belajar Indonesia Karena Bahasa PBB Ini penulisnya Jadi Konsep Second Language Acquisition Adalah Penyerapan Bahasa Kedua Kita lihat Penulisnya adalah Carol A. Chappell Carol A. Chappell Kira-kira Ini Perempuan Atau Laki-laki 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 Laki Laki Perempuan Kalau menurut saya Ini perempuan Karena Carol 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 Chappell Kalau di luar negeri itu Laki-laki Atau perempuan Tidak terlalu dibedakan Yang berkarya Tetap berkarya Yang berkiprah Tetap berkiprah Yang pintar Tetap pintar Jadi Jenis kelamin Tidak mempengaruhi Kualitas Yang harus dipahami Jadi tidak dibatasi Namun Harus Nah Kalau kita Ditambah dengan Nilai-nilai keislaman Jangan sampai Perempuan Atau laki-laki Yang harus belajar Nanti Sampai lupa Kepada Identitas Atau kodratnya Itu yang harus Digarisbawahi Bedanya Gender Di Indonesia Dengan Gender Yang ada Di negara-negara lain Kita lihat Ini ada Satu paragraf Meskipun Ini satu paragraf Tapi Banyak yang Misalnya kita Ambil Pertama Kita baca Bersama-sama Siapa yang Mau ini Membacakan Ini buat Kita bersama Dua orang Aja Satu Perempuan Satu Laki-laki Siapa Tadi yang Yang ngomong Duluan Saya lihat Di sini Salini Di layar Salini Oke Yang kedua Yang laki-laki Farel Selain Farel Siapa 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 Oke Farel Oke Baik Silahkan Kita Silahkan Salini terlebih dahulu Untuk membacanya Sampai mana Mister Baca aja semuanya Nanti Farel Juga semuanya Oke Dari komputer Ya Komputer Komputer Teknologi Provide Learning With New And Varied Option For Language Learning Trout Interactive Text Deliver Trout CD Rooms Webspec And Communication Software On The Internet Deseagers Need To Reconsider Any Approach To Second Language Equation As LA Concerned With Explaining How Language Development Is Proceded Proceded By Exposure To Target Language In View Of The Dramatic Difference In Language Experience Learning In Language Experience Do To Computer Technology Virtually All Theories Are Concerned With The Role Of Linguistic Input Of Input Or The Environment Van Peten And Williams 2011 And The Reward Teknologi Needs To Be Consider Delivered With New And Favorite Option For Language Learning Through Interactive Text Delivered Through CD From LOM Web Packs And Communication Software On Internet Research Resources Need To Reconsider Reconsider Any Approach Second Language Acquisition SLA Concerned With Explaining How Language Development Is Prompted By Exposure To The Target Language In View Of The Technology Dramatik Difference In Language Explained Learning In Do Computer Technology Virtually Virtually All Theories Are Concerned With The Role Of Linguistice In Put In Put Order M P Roman Van Patton And Williams 2007 And Three Four Technology Need To Be Considered All Right Thank you Farel For Reading The Text For All Of Us Terima Kasih Sudah Dibacakan Untuk Salini Dan Farel Tidak Tinggal Menambahkan Fluency Lagi Fluency Ini Ibarat Kita Menggunakan Pisal Semakin Kita Asah Nanti Semakin Lebih Baik Tapi Bukan Berarti Kalian Tidak Baik Pengucapannya Sudah Baik Tinggal Mungkin Karena Ini Baru Pertama Melihat Text Jadi Agak Sedikit Berfikir Apa Bunyinya Karena Ketika Saya Di Posisi Kalian Sering Mengalami Hal Tersebut Tidak Apa It's Part Of The Process Mungkin Akan Saya Bacakan Teks Ini Bisa Kalian Simak Bagaimana Pengucapannya Meskipun Saya Bukan Native Speaker Of English But At Least I Will Try To Read This Carefully For All Of You Computer Technology Provides Learners With New And Varied Options For Language Learning Through Interactive Tasks Delivered Through CD Roams Web Pages And Communication Software On The Internet Researchers Need To Reconsider Any Approach To Second Language Acquisition Or SLA Concerned With Explaining How Language Development Is Prompted By Exposure To The Target Language In View Of The Dramatic Differences In Language Experience Learners Engaged In Due To Computer Technology Virtually All Theories Are Concerned Role Of Linguistic Good For The Environment Van Patton In William 2007 And Therefore Technology Needs To Be Considered Okay Pilihan Pilihan Baru Dan Bervariasi Katanya Untuk Pembelajaran Bahasa Melalui Interactive Task Ini Maksudnya Melalui Tugas-tugas Yang Interaktif Interaktif Maksudnya Melibatkan Mahasiswa Dan Guru Yang Disampaikan Atau Ditujukan Melalui CD Room CD Room Kalian Sudah Tahu VCD DVD CD Room Namanya CD Room Kalau Yang Untuk Video Disebut Video CD Video Compact Disc Kalau Yang DVD Digital Video 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 Sistemnya Untuk Yang Digital Kemudian Web Pages Ini Berbasis Web Itu Situs Seperti Itu Dan Perangkat Lunak Komunikasi Yang Ada Di Internet Seperti Zoom Ini Perangkat Lunak Software Entah Kenapa Berubah Menjadi Aplikasi Lalu Kelama-lama Kata Application Yang Ada Di HP Itu Menjadi Kata Aplikasi Jadi Kalau Anak SMP Maksudnya Pakai Aplikasi Apa Otomatis Itu Mengarah Ke Gadget Atau Digital Itu Konsepnya Jadi Aplikasi Apa Aplikasi Yang Ada Di HP Atau Di Dalam Laptop Tapi Kalau Misalnya Ada Yang Berkata Aplikasi Yang Dimana Berarti Orang Tersebut Tidak Paham Dengan IT Yang Gadget Biasanya Orang Umur 40 45 Tahun Keatas Mungkin Itu Bukan Digital Native Kalau Kalian Tergolong Digital Native Jadi Harus Masuk Tanpa Diajarkan Nanti Paham Cara Menggunakan Kemudian Lebih lanjut Kata Carroll Researchers Need To Reconsider Ini Ada Kata Re Ini Artinya Pengulangan Para Peneliti Perlu Untuk Mempertimbangkan Kembali Mempertimbangkan Ulang Any Approach Berbagai Pendekatan Ke Second Language Acquisition Jadi Harus Mempertimbangkan Kembali Pendekatan Pendekatan Lainnya Ke Penyerapan Bahasa Kedua Yaitu Konsep Yang Berkaitan Dengan Concern With Explaining Berkaitan Dengan Menjelaskan Language Development Bagaimana Perkembangan Bahasa Ini Is Prompted By Exposure To The Target Language Ini Diawali Dengan Expose Jadi Kalian Itu Harus Diexpose Ke Bahasa Target Kalau Ingin Menguasai Bahasa Inggris Atau Bahasa Asing Harus Sering Terexpose Dengan Bahasa Tersebut Lama-lama Nanti Familiar Dengan Kosa Kata Bunyi Seperti Dan In View Of The Dramatic Differences Dalam Ketanya Dengan Perbedaan Dramatis Terhadap Pengalaman Bahasa Yang Dialami Oleh Pelajar Ketika Karena Pengaruh Teknologi Komputer Sama Seperti Anak SMP Yang Menggunakan Playstation Lalu Bermain Game Di PS4 Atau PS5 Sekarang yang baru Itu kan Menggunakan Bahasa Inggris Secara Tidak langsung Mereka Sudah Berinteraksi Dengan Bahasa Inggris Berbeda Dengan Anak Siswa Pelajar Yang Hanya Berbasis LKS LKS Itu Akademik Kalau Yang Game Seperti Itu Mereka Bahasa Inggris Sudah Diserap Tapi Strukturnya Mungkin Belum Duduk Secara Virtual Semua Teori Berkaitan Dengan Peran Linguistic Input Linguistic Input Ini Input Secara Bahasa Atau Lingkungan Jadi Bahasa Dan Lingkungan Sangat Berkongruh Terhadap Semua Teori-teori Dan Oleh Karena Itu Teknologi Perlu Dipertimbangkan Needs To Be Considered Jadi Teknologi Ini Ada Di Antara Bahasa Dan Lingkungan So We Try To Connect The View Of Technology To The Process Of Language Acquisition Nyerapan Bahasa Kalau Bahasa Minangkabau Sejauh Ini Saya Lihat Konsep Alam Takambang Jadi Guru So Alam Takambang Jadi Guru Ini Artinya Tidak Tidak Berkaitan Dengan Konsep Computer Teknologi Tidak ada Namun Konsep Alam Takambang Jadi Guru Can 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 Be Applied Into Teknologi When You Use Teknologi For Your Learning Process To Support Your Progress Sampai Disini Apakah Ada Pertanyaan Sebelum Kita Nanti Masuk Ke Sesi Kedua Belum 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 Ada Pertanyaan Baik Ini Konsep Dari Teknologi Dan Penyerapan Bahasa Kedua Kanak Kanak Yang Lahir Tahun 1995 Ke Atas Memiliki Kesempatan Untuk Memahami Gadget Gadget Yang Lebih Dominan Baik Nah Untuk Sesi Kedua Kita Membahas Ini Masih Menurut Chappelle Teknologi And Second Language Acquisition Pertama Operationalizing Learning Conditions Yang Kedua Assessing Learners Knowledge And Process Dua Konsep Ini Sangat Penting Di Dalam Penggunaan Teknologi Ketika Kalian Menjadi Guru Lalu Di Zaman Kalian Akan Terjadi Blended E-learning What Does It Mean It Means That You Not Only Teach In Front Of The Class Meeting Face To Face With Your Students But You Also Use Technology To Aid You In The Proses Of Teaching Jadi Besar Kemungkinan Nanti Di 10 Tahun Kedepan Dosen Atau Guru Mengajar Di Kelas Itu Tidak Lagi Mengajarkan Teori Seperti Sekarang Ini Jadi Nanti Beberapa Situs Akan Dimanfaatkan Oleh Guru Atau Dosen Untuk Menjelaskan Teori Lalu Kemudian Di Kelas Para Pelajar Tidak Lagi Mendengar Teori Tapi Langsung Diskusi Tentang Teori Jadi Lebih Bagus Contoh Misalnya Gini Si Guru Ini Mengajar Paralel 6 Kelas 6 Kelas Paralel Kelas 2 Atau Kelas 3 Bayangkan Capeknya Si Guru Atau Dosen Ngajar Setiap Klas Hanya Teori Yang Dijelaskan Lebih Bagus Satu Konsep Dijelaskan Melalui Internet Atau Youtube Atau Sejenisnya Si Mahasiswa Bisa Mendengarkannya Di dalam Satu Minggu Di jam Apapun Nanti Ketika Mereka Bertemu Dengan Guru Mereka Bisa Bertanya Langsung Tentang Apa Yang Diklas Itu Konsep Dari Blended E-Learning Itu Konsep Pertama Operationalizing Learning Condition Jadi Kita Mengoperasikan Kondisi Kondisi Belajar Dan Yang Kedua Meng assess Jadi Meng Assess Ini Maksudnya Kita Melihat Konsep Dari Pengetahuan Dan Proses Siswa Apakah Semua Punya Akses Ke Zoom Apakah Semua Punya Internet Yang Bagus Sinyalnya Seperti Itu Konsep Dari Assessing Oke So I will Stop In here Sesi Pertama Kita Akan Cut Saya Stop Share Saya Akan Mengirimkan Link Absensi Di Sesi Kedua Selain Kita Akan Mulai Sesuai Dengan Jam Yang Ada Di Invitation Zoom Oke Welcome Bagian Baru Bergabung How See you Again Di Sesi Kedua Kita Break Selama 5 Menit Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih